Menteri Perindustrian Agus Gubiwang Kartasasmita bersiap untuk meneruskan program diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil baru. Dimana relaksasi DP 0% ini dinilai efektif dalam membangkitkan industri otomotif. Menteri Perindustrian Agus Gubiwang Kartasasmita dalam keterangannya menegaskan bahwa relaksasi program diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM 0% akan dipermanenkan pemerintah. Artinya pembelian mobil baru akan tidak dikenai biaya pajak selamanya. Menberin mengatakan stimulus pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP untuk sektor kendaraan bel motor terbukti mampu memberikan dampak signifikan pada pemulihan sektor industri otomotif. Insentif ini juga meningkatkan kepercayaan dari pelaku industri otomotif. Melalui insentif tersebut pada periode Maret hingga November 2021 penjualan mobil terdongrak hingga sebanyak 487 ribu unit atau naik sebesar 71,02% secara year-on-year. Selain itu program insentif PPNBM untuk mobil baru ini juga membantu memulihkan industri pendukung. Untuk itu Kementerian Perindustrian meminta agar stimulus PPNBM 0% dipermanenkan secara utuh untuk produk otomotif. Syaratnya lokal purkes atau komponen lokal yang harus dipenuhi sebuah produk mobil minimal di 80%. Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!